Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Anakku semua yang terkasih dan tersayang Kita Berjumpa lagi hari ini pada Perkuliahan mengenai Struktur data Pada pertemuan kelima ini Kita akan belajar mengenai pengenalan Dan representasi struktur Data graph Baik Saya mohon maaf tidak bisa Hadir di ruang lab G7 ya pada hari ini Silahkan diikutin videonya Kemudian coba dipraktikan Nanti beberapa Bahan praktikum Yang saya berikan pada pertemuan ini Apa sih data graph ya Data graph ini sebenarnya Sudah sering kalian lakukan Atau sudah sering kalian hadapi Ya pada contohnya Adalah ketika Ananda semua itu Menggunakan google map Atau anda menggunakan Sebuah rute Data rute Kemudian juga Data yang ada Hierarkinya Dimana disana Ada sisi Ada simpul Maka itu adalah Bentuk data Yang berupa Struktur data graph Jadi secara garis besar Struktur data graph itu adalah Struktur data yang digunakan Untuk merepresentasikan Hubungan antar objek-objek Jadi pada Pemerhubungan antar objek itu Dia mempunyai simpul Atau mempunyai node Ya Mempunyai titik-titik Misalnya dari A ke B Dari A ke B Maka simpulnya Nodenya ada A Ya A B A B Itu simpul Vertex-nya H nya A B Nodenya A A ke B Maka nanti Nodenya ada A Dan ada B Kemudian H nya Adalah sisi Dari A ke B Kemudian Macalnya antara B dengan C Ya Nanti dari B ke C Kan tidak dari A Ya Nah misalnya Kalau B ke C saja Maka dia Nanti nodenya Ada B dan C Ya tetapi kalau misalnya Ada hubungan antara A langsung ke C Maka nanti Nodenya ada A C Kemudian juga Kayak tadi Kalau datanya itu Hubungannya antara B dan C Maka sisinya Adalah sisi B C Ya Nah Kalau dia Langsung dari A ke C Maka sisinya juga Sisi A C Dengan node adalah A dan C Nah data ini Disebut dengan Data graph Graph dibagi menjadi Dua jenis Yaitu graph berarah Directed graph Dimana Setiap Setiap graphnya itu Mempunyai hubungan Arah Misalnya Arahnya Bersifat satu Simpul Satu Satu arah ya Simpul satu arah Misalnya Hanya dari A ke B Ya Nah kemudian Hanya dari A ke B Kemudian dari B ke C Ya Nah kemudian Dari C ke A Nah itu satu arah Tetapi kalau bolak-balik Misalnya Dari A ke B boleh B ke A boleh Maka dia disebut dengan Simpul Undirected graph Ya karena dia Dua arah Simpulnya ya Tidak memiliki arah Sehingga hubungannya Dua arah dia Ya Jadi Tidak Arahnya itu Bolak-balik Ya Bolak-balik Demikian Graph yang demikian Disebut dengan Undirected graph Ya Nah Graph juga memiliki Bobot di setiap Edge-nya disebut dengan Wacted graph Ya artinya Ada ukuran Antara satu graph Dengan graph yang lain Ya dengan node graph Yang lain Maka dia Misalnya dari A ke B Jaraknya 10 Ya Bobotnya 10 Maka dia disebut Wacted graph Tapi kalau tidak Ditentukan Berapa Bobot dari setiap Edge-nya Maka disebut dengan Unirected graph Ya Oke baik Secara umum Ada beberapa Cara umum Untuk representasi Graph dalam Python Ya Jadi untuk Menggunakan Representasi Graph Python itu Bisa menggunakan List ya List ya Adjection Daftar Adjection Ya dimana Setiap simpul Menyimpan daftar simpul Yang berhubungan Dengannya Kemudian ada Matrix Adjection Ya Graph direpresentasikan Dengan berupa Matrix ya Matrix antara Nilai U Ya simpul U dan T U P Kemudian Berikutnya Adalah Dictionary Artist ya Jadi nanti Menggunakan Tipe data Dictionary Pada Python Yang menyimpan Daftar Adjection Ya Dari setiap Node Dan X-nya Setiap Setiap Key pada Dictionary Berupa Simpul Dan value Dia Dari list Dari simpul Tetangganya Oke Baik Ini nanti Kita akan Coba Lihat ya Dan kita Coba Praktikin Mungkin Nanti Ada beberapa Seri video Yang akan Saya berikan Termasuk Mungkin Kalau Anda Semua Lupa Dengan Tipe Data Dictionary Tipe Data Dictionary Pada Python Dan Sebenarnya Tipe Data Dictionary Ini Bukan Hanya Pada Python Tetapi Juga Ada Di Beberapa Jenis Data Lain Dan Nanti Insyaallah Kita Praktikan Di Perangkat Mobile Di Perangkat Mobile Seperti Yang Saya Sampaikan Pada Pertemuan Terdahulu Di Lab Kita Membuat Aplikasi List Pada App Inventor Nanti Insyaallah Kita Aplikasi Sejenis Baik Di Kodular Ataupun Di App Inventor Dengan Contohnya Baik Ya Tunggu Saja Videonya Baik Bagi Ananda Dan Teman Teman Semua Di Youtube Yang Ingin Bertanya Selain Mahasiswa UMB Silahkan Comment Di Channel Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Bagi Mahasiswa Aku Juga Boleh Comment Di Sana Atau Langsung Di Group Chatting Di W A Grup Atau Berikutnya Kita Akan Bahas Nah Ini Contohnya Jadi Ini Contoh Dari Class Graph Nah Ini Kita Akan Praktik Ini Tentu Saja Dimulai Di Sini Nanti Hasilnya Ada Hubungan Ada Edge Jadi Disini Dari 0 Titik Awal Itu Ada Hubungan Timbal Balik Ini Dari 0 1 1 0 0 Kemudian 0 0 0 1 0 Ya Edge Nya Itu Jadi Ada 2 Di Kakinya Ya Jadi Ada Gambarnya Ada 2 Kemudian Nanti Didisplay Kayak Begini Ditulisnya Jadi Nanti Kita Coba Gambarkan Ya Edge Ada 0 1 Berarti Ada Satu Sisi Ada 0 2 Kemudian Dari 1 Kedua Berarti Ada garis edge ya Dari 1 ke 2 kemudian Dari 2 ke 0 ya Baik saya coba masukin pakai pena Ya saya gambar pakai pena Oke Ini titik 0 ke 1 Atau coba saya pakai pena Bentar ya Coba pakai pena Ini 0 ke 1 1 ini 0 Kemudian 0 ke 2 Ya nah kemudian 2 ke 1 Maaf Ini saya salah Ya Oke Dari 2 ke 1 Ya kemudian 1 ke 2 ya Arahnya dari 1 ke 2 Berarti kesini Kemudian 2 ke 3 Sudah berhenti ya 2 ke 3 Ya ini berarti Bisa kesini 3 ya Nah ini Nah ini kayak begini Jadi gambaran grabnya Jadi datanya kayak begini Dari 0 ke 1 Ya kemudian 0 ke 2 Kemudian 1 ke 2 2 ke 0 Berarti ini bisa bolak-balik arahnya ya Bisa bolak-balik ya Nah kemudian 1 ke 2 Jadi dia Arahnya dari 1 ke 2 Tidak ada 1 ke 0 Hanya ada 0 ke 1 Berarti Kayak begini ya Jadi dia Grabnya Ada 1 arah Ada 2 arah ya Kemudian dari 2 ke 3 ya Dari 2 ke 3 Dan 3 ke 3 Jadi dia hanya Hanya berhenti Di titik 3 Jadi kayak begini Grabnya Bentuknya Oke Secara matrik Digambarkan Seperti hasil outputnya Ya 0 1 1 0 Ya 0 1 1 0 ya Berarti X nya itu Kemudian 0 0 1 0 ya Kemudian 1 0 1 0 1 Kemudian 0 0 0 0 1 ya Oke Cuci sharpnya Baik Ada pertanyaan Silahkan Kalau tidak ada Itu gambarannya Oke 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 baik Kita lanjutin Di berikutnya Nah ini contoh Dictionary of list Ya jadi Jadi Dari titik 0 Itu ada 1 ke 2 ya Dari 1 ke 2 saja Jadi dari 0 disini Nah ini kayak gambar tadi ya Kisah gambar tadi Bahwa dari 0 Dari titik 0 Itu Dari titik 0 Ini 0 ya Oh itu ada 2 dia Arahnya Ada 2 Ke 1 Dan Ke 2 Ya jadi ini 1 boleh disini Atau ini 2 ya Oke jadi Dari 0 ke 1 Dari 1 Ke 2 Ya berarti dia ke sini Ops saya salah gambar lagi Salah tarik ya Maaf Oke Jadi kalau demikian Arahnya itu Dari 1 ke 2 Ya dari 1 ke 2 Tidak ada 1 ke 3 ya Nah kemudian dari 2 itu Berarti dia ada Hubungan ke 0 Kemudian ada hubungan ketiga Jadi ketiganya itu 3 ke 3 3 ke 3 bisa jadi Kayak begini boleh Langsung ya Atau Bisa juga Digambarkan Ke bawah boleh ya Yang jelas Yang jelas hubungannya Dari 2 ke 3 Itu bisa jadi seperti ini Digambarkan Nah maka Dia berhenti sampai di 3 ya Jadi dia berhenti hanya sampai di 3 Maka Ini bentuk graphnya Kalau kita menggunakan Dictionary Kenapa dia dictionary Karena disitu ada Ada key dan ada value Key nya adalah 0, 1, 2, dan 3 ini ya Sebelum titik 2 ini Oke baik Saya kembali ke resensor ya Ini Ini 0, 1, 2, dan 3 Itu adalah key Dari data tipe graph Di Python Dan value nya ada 1 dan 2 Ini sebagai List ya List dari Ininya Apa tadi List dari apa tadi Ya Ya dari list Dari Sisi-sisinya ya Dari node-node nya ya Nah Ini ya Jadi dia Jadi dia digambarkan Seperti ini Dipakai stringnya nanti Di map pin ya Di map pin seperti ini Oke Silahkan dicoba Nanti di Python nya Baik Kita nanti coba Insyaallah Di PY charm ya Oke baik Sekarang kita lanjut lagi Kalau sudah Kita masuk ke berikutnya Operasi dasar dari graph Itu Menambah edge Menambah cc ya Jadi Bisa jadi ada arah baru Ya Ada arah baru Sehingga ada edge baru Ya Kemudian ada penjelajahan Jadi pergerakan Dari satu titik Ke titik berikutnya Nah ini adalah Proses pencarian Diversus Ada beberapa ya Ada DFS Ada BFS Diversus Berarti dia Melakukan proses pencarian Ke cabang yang dalam Ke cabang dalam dulu Sehingga mempunyai Simpul akhir Sebelum kembali Ya jadi dia akan Mengecek cabang yang di sisi dalam Jadi kalau misalnya Gambar segi empat Gambar segi empat Dengan ada diagonalnya Maka dia akan mengecek diagonalnya dulu Ya buka sisi luarnya Ya baru kemudian Nanti akan mengecek sisi luarnya Nah kalau Simpul-simpul yang tertangga dulu Jadi kalau misalnya O dari A ke B B ke C ada enggak A ke C ada enggak A ke D ada enggak Nah kayak begitu ya Jadi tinggal ngecek dia Simpul tetangganya Baik ya Ini mengenai Operasi dasarnya Nah ini contoh DFS di Python Silahkan nanti dicoba Di Di charmnya Ya Hasilnya nanti Bisa dicontohkan Ini contoh BFS Silahkan dilihat ya Tadi contoh yang DFS Hasilnya nanti serupa Ini ya Nanti ada Gambarnya Oke Ini Kemudian Berikutnya Operasi dasar Sudah Ini ya Jadi ada Ada graph Nah kesimpulannya Anakku Bahwa struktur data graph Ini sebenarnya Flexible Nanti kita lihat contoh-contohnya Di pertemuan berikutnya Karena ini Dua bahasan Atau Tiga pertemuan Ya kalau enggak salah DFS nya ya Nah ini digunakan Untuk berbagai aplikasi Ya terutama Dalam pemetaan Jaringan Kemudian juga Dilakukan proses pencarian Ya pencarian rute Kemudian juga Hierarki Jabatan Misalnya ya Hierarki Golongan Misalnya Kalau mau ke Golongan Tiga Itu ya tentu saja Harus lewat dari Golongan dua Jadi pertama Golongan satu dulu Golongan dua Golongan tiga Nah kalau sudah Di golongan tiga Tentu tidak bisa Ke golongan dua Maka dia bentuknya Adalah graph Satu arah ya Apa tadi namanya Iya silahkan Nanti cek lagi ya Namanya oke Nah itu contohnya Dalam itu Kemudian Representa sikap Di Python Juga bisa dilakukan Sekali lagi Ini contohnya Dengan adjacent Matrix adjacent Dan dictionary of list ya Ya baik Nanti kita juga Akan coba Insya Allah Menggunakan Data directory Pada Pemrograman di Code block Dengan app inventor Atau Code dollar Ya baik Sampai sini dulu Jumpa kita Anakku semua Untuk Presentasi Perkulian kita Yang kelima Selamat Praktikumkan Selamat Di praktikumkan Pertemuan kita Jangan lupa Ya Ini ada Beberapa Praktikum ya Yang pertama Nanti Mengenai Yang ini ya Mengenai contoh Implementasi List Addiction Kemudian Contoh Matrix Addiction Dan contoh Dictionary Ya Kemudian Kita mencoba DFS Nanti ya Jadi yang keempat DFS Yang kelima Ini ya Silahkan dicoba Hasilnya Nanti Kita akan Coba Validasi Di pertemuan Berikutnya ya Sampai sini Sekali lagi Lebih kurang Saya mohon maaf Bila topik daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh